Hai, halo semuanya, ayah-ayahku apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema kabar baik yang akan datang dalam waktu dekat. Jadi ini energinya aku tarik untuk 30 hari ke depan ya. Jadi aku nggak membaca situasi kalian lagi, langsung kepada topiknya saja, karena kemarin di pesan semesta sudah dibacakan. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle dulu, oh iya kalau yang nggak mau ikut silahkan di skip langsung ke readingan ya. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3 yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, kita lakukan sebanyak 3 kali. Ini untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Oke, kita mulai. Selamat menikmati. Oke, selesai. Ah, sebentar aku rapihin dulu kameranya ya. Kenapa ini? Mungkin agak kesini apinya silau. Oke, sorry ya. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu, I love you all, I love you, suka bun. Disclaimer dikit ya. Jadi, readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga menyenangkan hati kamu, mungkin juga bisa menyinggung perasaan kamu. Jadi, mentalnya harus disiapin di channel aku. Jangan baperan. Bisa juga vice versa ya, kalau ini tentang asmara antara kamu sama seseorang. Jadi, harus bijak dalam menyikapinya. Oke. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk juga bisa, ada linknya di sana, katalognya di klik aja. Ada nomor HPnya juga. Ya, ada admin tokonya. Itu aja. Aku lupa ya, kita proteksi dulu ya. Abandon, sorry. Ya, ini untuk mengundang keberkahan, keberlimpahan. Buat kalian semua, buat aku juga. Aku tarik ya, ini kartunya tipis soalnya nunggu jatuh nanti kalian kelengar sendiri. Aku akan tarik energi kalian untuk kehidupan. Kabar baik yang akan datang di kehidupan. Energinya di sini ada the moon. Dari kehidupan. Terus dari karir atau pekerjaan atau usaha atau apapun juga di sini ada debt. Kemudian untuk keuangan finansial. Di sini ada the tower. Kemudian untuk love life. Untuk percintaan di sini ada hero pen. Potem of the deck. Energi kalian untuk kabar baik yang akan datang di sini ada the emperor. Ketegasan. Kebijakan. Ya, kebijaksanaan akan datang dalam diri kalian untuk menentukan sikap, untuk mengambil langkah apapun yang datang di dalam kehidupan kalian. Ada dua litas atau ada banyak sudut pandang yang akan kalian dapatkan. Jadi selama ini mungkin kalian kalau melihat sesuatu hanya dari satu kacamata atau satu sudut pandang, ini mungkin akan banyak masukan-masukan yang akan memberikan sedikit banyak gambaran-gambaran dalam kehidupan kalian. Itu dia. Oke, ini ya ada the moon untuk kehidupan. Aku lihat di sini akan ada sesuatu yang kalian cari. Ya, entah ini secara stalking, entah ini cara melihat, mempelajari. Ini ada observasi atau ada observer. Ya, kalian lagi mencari sesuatu. Jadi tergantung kalian nih. Bisa jadi mencari sesuatu dalam artian informasi, seseorang, bisa. Ada yang menambah skill, meningkatkan diri, upgrade diri. Ada yang kalian cari dari kacamata kalian sendiri. Ya, jadi aku nggak tahu kalian sedang mencari apa di sini. Yang jelas di sini adalah mencari sesuatu yang mana itu untuk menentukan suatu sikap atau untuk meningkatkan value dalam diri kalian. Itu dia. Ada juga yang cari validasi. Oke, kalau untuk karir ya, di sini ada death. Ada perubahan nih kalau yang aku lihat, ya mungkin ada sesuatu yang akan kalian akhiri atau kalian tinggalkan atau kalian lepaskan di belakang kalian atau yang kemarin-kemarin untuk melakukan sesuatu awal mula baru dalam artian perubahan-perubahan. Ya, entah ini mungkin dapat job baru, entah ini mungkin dapat tugas baru, atau ada perombakan-perombakan yang terjadi di dalam karir atau pekerjaan kalian atau bisnis kalian. Ya, apapun karir kalian. Oke, kemudian di sini ada the tower nih untuk finansial. Ada yang harus kalian rapihkan sepertinya. Rebuilding, restruktur ulang, atau perbaikan-perbaikan yang harus kalian lakukan. Agak kurang enak kamera aku, aku minta maaf ya. Harap maklum. Jadi di sini kalau untuk finansial kalian, aku melihatnya kayak kalian menata ulang kembali, ya. Sesuatu yang mungkin saja kemarin boros di bulan lalu. Nah, ini kali ini mungkin kalian akan sedikit mengikat pinggang, memperketat pengeluaran. Karena ada perubahan-perubahan yang kalian harus akan lakukan juga di 30 hari ke depan. Seperti itu. Memprioritaskan mana yang menjadi kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Untuk love life, di sini ada the hero pen, pemahaman, pengertian. Ada satu sudut pandang di dalam diri kalian tentang memaknai love life yang hadir dan pergi di dalam kehidupan kalian. Mungkin kemarin masih kekeh berharap seseorang atau berharap satu situasi itu sesuai dengan kontrol kalian. Tapi kali ini mungkin kalian akan melakukan suatu pelepasan. Karena apa? Ada kesadaran-kesadaran tentang bangkitnya spiritual awakening dalam diri kalian atau jati diri kalian sesungguhnya. Itu dia. Oke, kita lihat dari tarotnya. Kabar baik untuk kalian. Kalau dirasa udah nggak cocok reading-an, langsung keluar ya, Ay. Kalau nggak nyaman, jangan dipaksain. Jangan karena haus, kalian minum racun. Aku nggak tahu. Ada satu orang namanya Mas Yudi. Akunnya namanya Yudi ya. Sering banget protes, tapi sering banget nongkrong di sini. Kalau sebenarnya kalau udah nggak nyaman di sini, suka protes, ngapain lagi di sini? Ya. Apakah harus aku block? Perkara ritual candle, kalau nggak suka di skip atau nggak usah. Ya kan? Kalau bilang nggak percaya, bullshit dengan ritual. Kalian juga harus paham ya. Tarot reader yang kalian tonton itu kiblatnya ke mana? Nah, kalau aku tuh kiblatnya wican, witch ya. Jadi, ada ritual candle. Ada namanya dewa api. Ada hal-hal yang aku pelajari dari situ. Jadi, nggak bisa sama unya kalian. Kecuali kalau mau buka channel sendiri. Gitu aja simpelnya. Oke. Aku ambil dua-dua ya dari masing-masing. Satu, dua, dua, satu lagi. Dan ingat juga reading-an aku nggak pernah aku ulang ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa scroll setiap bulannya, setiap reading-an. Pasti ada beda-bedanya. Entah itu kartunya, entah itu step-nya, langkahnya. Atau cara-cara lainnya. Ah, kalian ini banyak kali cincongnya lah. Bukan kalian ya, beberapa orang aja. Oke, di sini ada forum shot. Kalian lagi disuruh Lady Flo di 30 hari ke depan. Mengalir aja, ikut apa kata semesta. Nanti ada kode-kode. Nanti ada tanda-tanda yang akhirnya kalian paham. Apa yang terjadi, apa yang datang, apa yang pergi. Dari 30 hari ke depan. Itu dia kabar baiknya. Ada mata batin yang terbuka untuk menyikapi sesuatu. Untuk kehidupan, di sini ada seven of cups. Lagi ada pilihan-pilihan yang harus kalian tentukan. Jadi harus cermat ya. Dan di sini kalau aku lihat sih, kalian sudah tahu apa yang menjadi pilihan kalian. Karena di sini ada five of one. Aku rasa mungkin kabar baiknya adalah pilihan dalam diri kalian adalah untuk membangun. Aku nggak tahu apakah membangun rumah, apakah membangun relationship, membangun relasi. Yang jelas di sini kemarin mungkin kalian agak dihadapkan dengan situasi harus milih yang mana ya. Bagus yang mana ya. Misalnya seperti itu. Tapi kali ini sepertinya, oke aku sudah fix nih. Aku harus membangun sesuatu. Memulai sesuatu tadi. Jadi kabar baiknya dalam kehidupan kalian. Di sini aku lihat pilihan. Sudah tertuju pada sesuatu hal yang nantinya memang ingin kalian lakukan. Mungkin ini akan jangka panjang. Bukan hanya sekedar untuk 30 hari ke depan. Jadi karena di sini aku lihat, kalian mungkin banyak yang visioner nih. Atau kalian sudah mulai menata, melihat tentang visi, misi, masa depan, jangka panjang. Sehingga sebenarnya kalian sudah tahu kok tujuan hidup kalian apa. Tujuan kalian itu mau kemana, mau gimana, mau apa. Makanya di sini sudah observasi dulu tadi. Banyak mempelajari sesuatu sebelum melakukan suatu tindakan. Untuk kerjaan. Di sini ada Queen of Swords. Kemudian ada Emperor. Tadi Emperor di mana? Oh, Emperor tadi di sini ya. Di bottom of the deck. Lagi-lagi nih, kalian dapat Emperor ya. Untuk pekerjaan sepertinya ada batasan yang harus kalian lakukan saat ini. Ya, itu dia. Tapi di sini aku lihat ada kabar baik. Mungkin beberapa di antara kalian ada transformasi yang akan datang. Emperor ini adalah peningkatan status. Peningkatan posisi atau transformasi perpindahan dari yang sekarang menuju ke arah yang lebih tinggi lagi. Misalnya, ya kalian sekarang posisinya apa nih? Karyawan biasa. Mungkin kalian diangkat jadi supervisor, leader, atau yang lainnya. Atau di posisi lain juga lebih meningkat. Atau misalnya kalaupun kalian berpikir untuk pindah. Ya, atau membuka usaha sendiri. Berarti ada sesuatu yang terupgrade dalam diri kalian. Seperti itu. Tapi dengan Queen of Swords ini, aku melihat sih ada batasan yang harus kalian buat. Yaitu tadi. Sebelum melakukan sesuatu tindakan, ya. Ini tentang kedudukan yang tinggi. Jadi kalian juga harus jadi seseorang yang bijaksana atau bijak. Nggak harus kepada orang lain, tapi kepada diri kalian sendiri. Jadi ini tentang tadi. Ya, apapun tindakan atau pilihan yang akan kalian lakukan. Kalian kali ini benar-benar sudah punya jurnalnya. Sudah punya listnya. Oke ya, aku harusnya begini, begini, begini. Dan di sini ada sesuatu yang kalian nggak perlu atau kalian nggak akan menyesali lagi. Misalnya, kalian udah bosan, udah jenuh di satu pekerjaan ini. Kalian ingin pindah, ingin movement. Yang terjadi adalah apa? Kalian merasa bahwa biasanya, aduh sayang deh ninggalin yang ini. Takutnya itu yang baru. Jangan-jangan nggak sesuai harapan. Jangan-jangan begini. Tapi nyatanya nggak. Kalian dengan senang hati atau dengan lapang dada meninggalkan sesuatu yang perlu kalian tinggalkan tadi. Itu ya, kalau yang aku lihat untuk pekerjaan. Ada peningkatan, ada perubahan. Nanti kalian yang tahu perubahan itu ke arah mana. Untuk karir, di sini aku lihat ada beberapa yang, sorry ya, mungkin kerjaan kalian ada kaitan sama pemasaran. Atau marketing, sales, atau apa. Ini banyak yang closing, aku lihat. Nggak tahu apakah banyak yang dapet bonus sehingga banyak yang menggunakan jasa kalian. Closing-closing-closing atau membeli sesuatu dari kalian. Oke, kemudian untuk keuangan. Di sini ada six of cups. Kemudian di sini ada the world. Ada circle baru ya, untuk keuangan. Mungkin di sini aku lihat ada beberapa di antara kalian yang punya satu bonus lebih. Atau punya simpanan yang lebih. Atau kalian sedang membuat dua akun juga bisa. Misalnya takut nih, misalnya kalian punya akun di satu aja. Kalian takut nanti kalau di akun yang satu ini duitnya bakal boros banget. Sehingga kayak kalian membuat satu lagi. Atau kalian membuat amplop kedua untuk kalian simpan. Jadi di 30 hari ke depan di sini aku lihat ada sesuatu rejeki datang. Bonus mungkin. Atau hadiah atau apapun. Tapi kayak nggak kalian boros-boroskan. Kalian simpan dengan baik itu. Kemudian di sini ada six of cups. Ini ada tawaran loh beberapa di antara kalian. Mungkin dari seseorang yang pernah kenal sama kalian. Atau memang pernah berteman. Atau dulunya mungkin pernah kerja bareng. Di sini sepertinya ada tawaran yang menarik. Jadi kalaupun ada tawaran yang menarik, kembali dulu ke sini. Buat batasan dulu. Ini penawarannya udah benar atau belum. Seperti itu ya. Nah, kabar baiknya juga dari keuangan ini dengan six of cups ini adalah kestabilan. Balancing ya. Jadi setidaknya kalaupun tidak mendapatkan bonus atau rejeki yang lebih atau yang besar dalam finansial kalian. Setidaknya kehidupan kalian masih di posisi yang stabil, aman. Ya, terlepas beberapa. Mungkin ada hutang-hutang yang akan selesai juga di pertengahan bulan depan. Pertengahan Agustus. Love life. Ya. Untuk love life di sini apa? Kebalik, sorry. Ya, ada Ace of Swords. Ada Hermit. Ada Hiropen. Keras banget nih love life kalian. Ya. Untuk love life kalau yang aku lihat di sini ada sesuatu yang membuat kalian apa ya, melakukan suatu tindakan atau suatu action dengan tegas. Lagi-lagi Emperor bermain di sini sebenarnya. Dalam artian apa? Mungkin beberapa di antara kalian pengen kejelasan atau pengen validasi. Dan di sini kalaupun kalian menginginkan, mengharapkan itu, beberapa di antara kalian mendapatkan satu validasi. Entah itu datangnya dari dia atau datangnya dari semesta. Kalau memang datangnya dari semesta, di sini ada pencerahan ketika kalian bahwa sadar. Tidak memaksakan sesuatu lagi. Artinya kalian melakukan suatu pelepasan. Sementara kalau yang masih menginginkan validasi, mungkin beberapa di antara kalian memang akan kehadiran seseorang yang ingin menyatakan, menjelaskan atau mengakui sesuatu. Entah mengakui kesalahan, penyesalan, atau mengakui suka sama kalian juga bisa. Ada komunikasi baru yang terjadi di dalam love life kalian. Nggak tahu apakah komunikasi itu mengarah kepada apa ya, rekonsiliasi. Atau mengarah kepada yang namanya pelepasan tapi secara baik-baik. Ada diskusi di sini kalau aku lihat. Atau bisa jadi mungkin juga kalaupun kalian membahas sesuatu pelepasan tadi, yaudah kita akhirin yang sudah berlalu. Bisa nggak kita ulang lagi lembaran baru? Kita perbaikin lagi hubungan kita. Itu ya. Orang baru juga masih ada yang datang. Ini ada S soalnya. Ada awal mula baru lagi. Oke, kita lanjut ya. Kabar baik yang akan datang dalam kehidupan kalian apa nih. Oke, di sini ada Iocrate ya. Ada sesuatu yang akan merubah. Sudut pandang lagi. Kayaknya banyak sudut pandang nih. Ada yang merubah sudut pandang kalian untuk memberanikan diri maju. Walaupun kalian tahu, ada rintangan yang besar di depan kalian. Walaupun selama ini mungkin kalian takut. Ya, kalian stuck. Kalian nggak bergerak. Tapi kali ini kayak ada posisi atau ada situasi nothing tulus. Yaudah lah, maju aja. Nggak maju juga bakal. Misalnya ada kayak gambar ini ya. Nggak maju juga mati kok jatuh. Misalnya. Lebih bagus mencoba maju. Siapa tahu ya. Semesta memberikan sesuatu perubahan dalam rencana kamu atau dalam proses kamu maju. Jadi tadi, yang kemarin masih stuck untuk menentukan sikap atau stuck dalam mengambil keputusan atau langkah apapun juga. Kali ini kalian maju nih kalau aku lihat. Nggak peduli di depan kalian. Mau ada siapa? Mau ada singa kek? Mau ada gajah kek? Bantai. Maju terus. Ada keberanian yang mulai muncul di dalam diri kalian. Oke. Kemudian ada happy-happy-happy. Ula lah. Ada kebahagiaan ya yang akan datang kalau sudah happy-happy ini. Artinya kedatangan ini bisa dari sudut manapun. Bisa dari rejeki. Bisa dari percintaan. Bisa dari kehidupan atau pekerjaan. Happy-happy. Ada angka 2, 6. 2 tambah 6, 8. Infinity. Lumayan lama happy-nya. Ya. Pertahankan. Jangan belum apa-apa. Galau lagi. Kemudian di sini ada time to go. Ini juga kabar baik yang akan datang. Ini tadi ya. Ada movement. Naik tangga. Naik level. Ada pintu yang terbuka. Pintu apapun. Pintu rejeki mungkin. Pintu orang baru mungkin. Ya. Ada sesuatu yang kalian tinggalkan di belakang kalian. Itu juga kabar baik loh. Kalau selama ini kalian nggak bisa melepaskan sesuatu. Ketika sekarang kalian bisa melepaskan sesuatu. Itu adalah sesuatu perubahan. Dan itu adalah kabar baik. Itu. Oke. Kabar baik apa lagi yang akan datang ke dalam diri kalian. High heart power ya. Ini dia. Power kalian lagi tinggi. Kayak kemarin mungkin ada di pesan semesta. Juga ada strength ya. Jadi kalian lagi. Kayak kalian lagi memang dikasih pintu terbuka nih sama semesta. Kalian mau melakukan apapun. Dikasih jalan. Ada titik terangnya yang terlihat. Perkara nanti gagal atau tidaknya. Tapi kalian udah nampak gambarannya. Dan itu membuat kalian tidak takut untuk mengambil langkah atau sikap. Itu ya. Ada power yang meningkat dalam diri kalian. Lagi tinggi nih. Lagi hot-hotnya. Dalam beberapa segi. Ada between words. New beginning lagi. Meninggalkan sesuatu yang lama. Yang toksik. Yang ada di belakang kalian. Untuk maju ke dunia baru. Ada pembatasan. Atau ada batasan yang kalian buat. Bahwa yang sudah berlalu. Yaudah berlalu. Ditinggalkan. Saatnya maju. Jadi kayak ibarat. Nggak mau menjilat ludah yang sudah kalian buang. Kalau kalian sudah berkata tidak. Ya sudah. Maka itu akan tidak. Jadi kalian kayak lagi membuat satu nubuat. Niat. Rencana. Atau membuat satu. Apa ya sebutannya. Bahwa. Aku susah tenggorokan aku. Nyangkut. Kayak kalian lagi membuat satu deklarasi. Satu deklarasi. Bahwa. Aku mulai hari ini. Akan begini. 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 Nah itu dia. Itu kabar baik loh. Oke. Kemudian disini ada kabar baik. Yang akan datang dalam waktu depat. Dekat. Dekat. Sorry. Dekat. Clean in up disini. Ada sesuatu yang sudah dibersihkan. Ya. Bisa jadi mungkin karma. Bisa jadi mungkin. Hal-hal yang menurut kalian memang harus ditinggalkan. Memang harus dibersihkan. Ya. Secara tidak langsung juga kabar baik ini akan menggiring kepada tindakan kalian. Kepada action kalian. Kalian tahu bahwa. Ini usia makin lama makin bertambah. Ya. Berarti ada sesuatu yang memang harus dituntaskan. Apalagi mungkin kalian-kalian yang disini sudah banyak menonton tentang spiritual awakening. Kesadaran-kesadaran lainnya. Dan ini sedikit banyak. Mulai masuk ke dalam diri kalian tentang kesadaran tersebut. Artinya. Ada kedewasaan untuk membersihkan hal-hal negatif yang pernah terjadi di dalam diri kalian. Bahkan juga ada beberapa yang mulai melepaskan trauma batin. dan luka batin di masa lalu. Oke. Kita lihat kabar baik apalagi yang datang buat diri kalian. Aku ambil dari beberapa kartu ya. Nanti kalian tinggal lihat aja. Di 30 hari ke depan. Resonetnya yang mana. Kalau nggak resonet. Aku minta maaf. Karena kan banyak orang nih. Ya. Bukan bermaksud menggurui atau jadi ibu ustazah. Si mami ngindir-ngindir terus ini kali ini. Jangan menjatuhkan mental aku lah. Ya. Kalau mau jatuhkan mental aku nggak bisa. Aku udah jatuh lama bertahun-tahun lalu mental aku hancuran-curan. Paling buat iseng-isengan aja nyentil seseorang. Jadi kalau kalian ada yang mau kayak gitu juga hati-hati. Ya. Candle aku nyala terus nih soalnya selama reading. Oh ya lupa. Kan kita main cabut ya. Kapan nanamnya? Udah main cabut aja. Oke. Ini dia. Ya kabar baik yang akan datang. Ada pintu spiritual terbuka di dalam diri kalian. Ya. Artinya tidak tentang dunia realita aja. Ya. Ini tadi. Tentang kesadaran-kesadaran. Satu persatu mata batin kalian mulai terbuka. Oh begini tuh nggak benar. Oh begini tuh baik. Oh begini tuh bijak. Ya. Akhirnya kalian tahu bahwa. Semesta itu sayang sama kalian. Memberikan kalian satu sinyal. Bahwa yuk-yuk berubah yuk. Kita udah dewasa nih. Sudah tua nih. Udah senja nih. Ya. Kapan lagi mau berubah kalau nggak? Itu dia ya. Kesadaran. Kemudian ada door to personal healing and happiness. Ini juga kabar baik nih. Ada pintu kebahagiaan yang terbuka. Ya. Nggak tahu nantinya datang dari mana. Tapi ini murni banget. Ada pelangi. Suka cita. Kebahagiaan. Ada lotus. It's mean artinya rejeki. Ada burung merpati. Artinya juga beberapa. Kan ada kehadiran cinta baru. Love life ya. Cinta yang berbunga-bunga lagi. Kemudian ada air yang sedang mengalir. Jatuh. It's mean artinya rejeki kalian dilancarkan. Amin. Kemudian ada cornucopia. Di sini. Ini tentang tumpah ruah. Ini juga ada bonus yang mau datang. Tapi masih nunggu ya. Harap bersabar. Kenapa? Cahayanya udah ada. Hilalnya udah kelihatan. Tapi masih di belakang pohon. Tapi. Dengan cornucopia setidaknya. Di sini kabar baiknya adalah tumpah ruah ini. Makan minum kalian terpenuhi. Ibaratnya kalaupun ya lagi bokeh-bokeh. Ada tiba-tiba ada teman teraktir. Eh ke sini ya makan. Di teraktir gitu. Jadi kalian. Kayak kabar baiknya itu. Kalian tidak kekurangan. Selalu terpenuhi. Sekalipun kalian merasa kayak. Aduh kok masih gini-gini aja ya rejeki aku. Itu mungkin kan namanya. Setiap orang levelnya beda-beda. Keluhannya beda-beda. Tapi di sini kalian terpenuhi aja. Ada aja yang bantu. Terbantu aja dengan cara semesta. Dengan cara apapun juga. Kemudian ada indecision. Ini tentang pilihan. Ya. Kabar baiknya adalah. Tidak gantung lagi nih. Biasanya kalian kan ada di tengah-tengah. Tidak tahu mau ke kiri atau ke kanan. This way or that way. This way or that way. Kali ini kalian sudah bisa menentukan sikap bahwa. Tidak usah milih ke kiri atau tidak usah milih ke kanan. Tapi milihnya ke depan. Aku kokoh dengan diriku sendiri. Karena sudah berakar. Karena percaya dengan hiker power yang ada di dalam diri kalian. Sehingga kalian gak mau mendengar lagi selentingan dari kiri. Selentingan dari kanan. Ini tentang kebijakan lagi. Kalian menjadi seseorang yang tegas. Tidak mau terinsulting oleh hasutan-hasutan apapun itu. Sekalipun itu baik ya kalian terima. Kalau gak baik ya sudah. Kalian dengar aja. Kalian tahu caranya memfilter. Hal-hal yang masuk ke dalam telinga pikiran dan hati kalian. Itu dia. Kemudian ada fifth chakra art angel Gabriel. Ini tentang chakra tenggorokan. Ya kabar baiknya mampu mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek kalian. Apa yang nyangkut di tenggorokan kalian. Apa yang menjadi kegondokan kalian selama ini. Mungkin selama ini kalian takut untuk menyampaikan. Aduh nanti kalau nyampein nanti akibatnya begini. Nanti menyampaikan akibatnya dipecat. Nanti menyampaikan takutnya begini. Takutnya begitu. Tapi kali ini kalian udah gak mau lagi numpuk racun di dalam diri kalian. Akhirnya kalian nungkapin. Akhirnya kayak ya gak peduli hasilnya nanti seperti apa. Setidaknya udah disampein dulu gitu. Kayak ini. Ya. Gak peduli lagi caranya seperti apa. Maju aja. Nanti gimana nanti. Nah ini keberanian. Powernya mulai meningkat di 30 hari ke depan. Even disini juga ada sesuatu yang mungkin ingin kalian pertanyakan kepada seseorang. Ya. Akhirnya mungkin selama ini kalian pendam-pendam. Kalian berani menanyakan itu. Siapa tahu ada yang mau nembak. Aku suka sama kamu selama ini kayak ngerasa cinta bertepuk sebelah tangan. Akhirnya kali ini coba dia ungkapin masalah ditolak atau gak ditolaknya urusan nanti. Gitu. Jadi ada sesuatu validasi yang kalian ucapkan. Ada satu pengakuan atau ada sesuatu yang kalian simpan. Maksud hati kalian. Kalian keluarkan nih di 30 hari ke depan. Bottom of the decknya ada 4 chakra art angel Raphael. Chakra hati. Ada kemurnian hati. Gak mau main api lagi. Bagus. Ya ada kesadaran. Gak mau berada dalam satu circle toxic. Artinya. Mungkin selama ini kalian selalu mengiakan. Menuruti keinginan. Kehendak seseorang. Tapi kali ini kalian akan dengan berbelas kasih. Well asasi bahwa penolakan itu tidak secara frontal aja. Mungkin kalian akan melakukan suatu penolakan. Tapi dengan cara yang lebih lembut. Gitu. Oke. Kita lihat. Ada kabar baik apalagi yang akan datang buat kalian di 30 hari ke depan. Oke disini ada receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Itu dia ya. Kalian harus melakukan yang namanya penerimaan. Apapun yang datang ke dalam diri kalian. Baik itu hal baik. Ataupun hal buruk. Semua pasti ada maksudnya. Semua ada maknanya. Jadi kita terima aja dulu. Nanti mengalir tuh. Mau jadi apa penerimaan tadi. Karena kadang-kadang kalau kita melakukan penolakan-penolakan. Denial. Yang terjadi adalah kita ibaratnya kayak katak dalam tempurung. Ya gak bergerak. Kita hanya memandang bahwa opini kita aja yang selalu benar. Padahal di luar sana kehidupan itu luas. Kehidupan itu keras. Kecuali kalau kita-kita ini adalah orang-orang yang udah milioner. Gak butuh siapa-siapa. Boleh. Punya opini situ sendiri. Itu pun juga gak baik. Ya kan. Apalagi kalau kita ini masih merana. Baik itu urusan cinta, urusan ini, urusan itu. Gak ada salahnya kok menerima masukan-masukan dari orang lain. Yang baik diterima. Yang gak baik yaudah dilepas atau ditinggalkan aja. Ya. Jadi dengan penerimaan yang akan kalian dapatkan di sini. Ya. Ini akan ada gambaran bahwa kalian dapat membuat satu improvisasi tentang intuisi. Ya. Energi tentang ability. Sama nantinya kalian akan berbagi sama orang lain. Dari pengalaman apapun yang kalian dapatkan. It's mean artinya kalian bisa jadi leader. Atau jadi orang yang dituakan. Atau jadi orang yang dipercayai. Bisa jadi healer juga. Seperti itu. Jadi ini kabar baik tentang pengembangan diri. Ya. Kedewasaan. Ke apa ya. Hidup yang ditempa. Hidup yang gak nyaman selama ini. Itu membuat kalian jadi orang yang akhirnya tahu. Bahwa ini tuh gak baik. Ini tuh baik. Ini tuh nanti bakal begini. Jadi kalian sudah bisa memprediksi apapun yang ada di depan kalian ke depannya. Ya. Karena semua orang sebenarnya tahu sih prediksi-prediksi itu. Cuman kadang-kadang matanya lagi dibutakan dengan kehaluan. Kebucinan. Yang hakiki. Gitu ya. Oke. Kemudian ada high prestige. Ya. Ini kabar baik tentang kesadaran lagi. Tuh. Ya. You have divine knowledge that can help other through your spiritual teaching. Tuh. Yaudah. Ini hampir mirip ya. Kalian tuh punya bakat. Nantinya akan menjadi seseorang yang menjadi panutan. Atau menjadi seseorang yang bisa menjadi memberikan. Masukan-masukan. Ini hampir kayak aku berarti. Ya. Kalian bisa menjadikan pengalaman hidup kalian itu adalah sebuah motivasi. Sebuah dorongan. Untuk orang lain lebih maju atau orang lain tidak menjadi seperti kalian. Ya. Kita kan gak butuh kegagalan yang berkali-kali kayak Albert Einstein untuk menjadi seperti itu. Cukup melihat gambaran orang-orang yang pernah gagal. Artinya berarti kita ngambil pelajaran dari situ. Ya. Ini tentang spiritual awakening lagi. Ini memang banyak yang lagi dibangkitkan ya. Sampai tiga bulan lagi. Dari kemarin ya. Saturnus retrograde. Ini banyak spiritual awakening yang terjadi. Emosionalnya mulai meredak atau turun. Beda kalau Mercury retrograde. Bahaya. Fertility kabar baiknya nih ada rejeki yang mau datang. Nih kalian akan dikasih. Dikasih gak tau ya bonus atau apapun. Rejeki itu banyak ya. Bisa jadi memang uang. Bisa jadi memang seseorang. Kehidupan. Teman-teman baik atau siapapun juga yang akan memberikan sesuatu yang membuat kalian itu menjadi lebih bahagia. Seperti itu. Ini juga waktu yang bagus untuk memulai proyek baru ya. Akses new idea. Ya keluarkan ide-ide kalian. Apapun yang ingin kalian keluarkan. Jangan ditahan-tahan. And give birth to new condition ya. Jadi kayak kalian lahir baru lagi untuk memberikan kondisi-kondisi baru buat diri kalian sendiri. Syukur-syukur bisa buat orang banyak. Terakhir nanti buat cinta. Easy does it. There is no need to hurry or force thing to happen ya. Everything is occurring in perfect timing. Nggak usah memiliki kecemasan atau overthinking dalam diri kalian dan nggak usah buru-buru. Atau nggak usah memaksa diri kalian. Jangan keras terhadap diri kalian. Ya karena semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak semesta. Kalau kalian percaya tentang divine timing. Di sini ada perfect timing yang akan datang untuk kalian. Ya sesuai dengan apa yang kalian manifestasikan. Jadi ini harus dimanifestasikan dulu. Misalnya kalian memanifestasikan. Aduh aku pengen dapat kerja baru yang lebih bagus yang lebih baik. Kalian manifestasikan itu terus. Atau loa. Atau gimana cara kalian berdoa. Ini akan datang ke dalam diri kalian. Tapi dengan catatan nggak perlu merasakan yang namanya kecemasan. Entah datangnya di 30 hari ke depan atau lebih dari itu. Ya itu nanti milik kalian tetap akan datang. Jadi apa yang sudah kalian lakukan. Apa yang sudah kalian doakan. Lepaskan ke semesta. Nanti dia datang sendiri. Oke last one untuk kabar baik. Ada lagi sih yang tentang cinta ya. Sabar. Cinta pakai kartu cinta. Ada go outside ya. You have been indoor too long. Tuh kalian sudah terlalu lama mengurung diri. Entah itu mengurung diri secara harfiah di dalam ruangan. Atau mengurung diri karena kalian menutup diri. Sekarang waktunya untuk keluar. Ketika kalian berada di luar. Kalian akan mendapatkan udara yang segar. Dan ketika udara segar itu mengisi relung. Pikiran kalian. Pikiran kalian. Hati kalian. Rongga kepala kita semua. Ini akan menciptakan ide-ide baru. Menciptakan suasana baru. Bahkan akan mendapatkan pertemuan-pertemuan baru di luar. Gimana mau dapat jodoh kalau ngurung diri terus. Keluar di tempat ramai. Ya tebar persona dikit. Supaya dapat calon yang baru. Ya. Jodoh itu memang katanya akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita tidak berupaya. Atau tidak mengusahakan. Ya. Minimal bertemu dengan banyak orang. Ya. Gimana mau dapat. Ya. Kecuali kalau pakai online itu kan juga 1 banding 1 juta. Rata-rata banyak kan ketemunya scammer. Ya enggak sih. Oke. Bottom of the deck-nya disini ada purification. Tentang pembersihan. Cleaning up sama. Ya. Ada sesuatu yang akan dimurnikan kembali di dalam diri dan jiwa kalian. Ya. It's time for a cleansing. Detoxification of your body and mind. Ya. Ada sesuatu yang dibersihkan oleh semesta untuk kalian membuka kembali mata kalian. Baik itu mata secara harfiah ataupun mata secara batin. Kesadaran lagi. Kenapa kalian banyak yang enggak sadar kah? Ayo dong. Aku juga suka enggak sadar. Enggak sadar kalau aku udah tua. Jadi kalau aku sakit itu aku bukan dewa. Jadi aku bisa sakit kapan aja. Kecapean sakit. Salah makan, gorengan, atau apapun yang pedas. Menurut aku sakit pasti ya. Jadi kalau aku sakit, aku bilang ke kalian. Jangan bilang, masa tarot reader, healer, sakit. Aduh. Kok catek banget sih pikirannya. Oke, pesan untuk cinta. Bukan pesan ya. Kabar baik yang akan datang tentang cinta. Game over. Ini dia tadi. Tindakan tegas. Ketegasan yang akan terjadi dalam diri kalian tadi. Mampu menentukan sikap. Bahwa ada sesuatu yang enggak perlu diulang. Yang enggak usah diulang. Game over. No second chance. Enough. Cukup. Finish. Cukup sampai di sini. Ini ketegasan. Ya aku mungkin rasa ini beberapa kalian yang untuk dikubu kepo ya. Atau yang dikubu sudah benar-benar baal. Udah enggak mau lagi lah terkoneksi sama orang-orang yang toxic nih. Tapi beberapa yang halu masih sih merharap aku lihat. Ini lebih kepada ketegasan kalian untuk menentukan sikap terhadap pasangan kalian. Atau terhadap mantan atau seseorang yang masih nyangkut-nyangkut di pikiran kalian. Yang masih gondol-gandul di pikiran kalian. Oke, ada destiny. Di sini ada long journey. Ada past, the test. Ada new path ya. Beberapa di antara kalian mungkin ya masih harus bersabar sih di sini. Tapi ada kabar baiknya sih. Kabar baiknya ini adalah sesuatu di fine timing sebenarnya akan datang ke dalam diri kalian. Memang prosesnya agak tertatih-tatih. Tapi ketika kalian taat. Kalian, apa ya, telaten menjalani itu. Kalian akan ketemu satu titik di sini. Entah itu ketemu sama orang baru ataupun orang lama yang, apa ya, dengan versi terbarunya ya. Seperti itu. Ada perjuangan cinta yang akan kalian dapatkan. Ini agak sedikit ngeblur sih. Karena di sini ada labirin ya. Jadi proses jalannya memang panjang. Tapi ketika kalian sabar nih ada yang nunggu kalian di sini. Itu dia ya. Dalam artian apa ya tadi. Kalau kalian ingin melepaskan masa lalu. Atau kalian ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Ya kalian harus melepaskan dulu masa lalu gitu. Karena kalau kalian gak melepaskan masa lalu. Kalian paksakan untuk ketemu sama orang baru. Nanti biasanya yang kalian dapatkan adalah orang-orang yang mirip kayak masa lalu. Kenapa? Masih kepikiran gitu. Jadi harus benar-benar plong dilepaskan dulu ya. Oke. Kabar baik. Untuk urusan cinta. Drama. Resesmen. Konflik. Ergue ya. Melepaskan. Drama. Gak mau lagi berada di situasi toksik. Ini kabar baiknya pelepasan nih. Kalau untuk urusan cinta. So. Kalaupun misalnya kalian yang masih kekeh banget. Aku pengennya diami-diami. Ya artinya kalian harus sadar di sini. Ya. Apakah kalian mau sih mau terus-terusan dalam situasi drama yang dia ciptakan. Atau drama yang dipermainkan oleh. Yang gak tahu apa yang terjadi random dalam semesta ini. Kalian tahu kok ada sesuatu yang sakit. Ya. Kalau kalian sakit aja kalian makan obat kan supaya sembuh. Lantas kenapa? Urusan cinta sudah tahu sakit. Tapi kalian masih mau bertahan. Artinya kabar baiknya adalah kalian melepaskan hal tersebut. Gak berada lagi di situasi drama. Manipulatif. Atau circle toksik terus. Itu ya. Oke. Kabar baik lagi. Untuk urusan cinta. Pelepasan semua nih. Apa nih? Disagreement. Ya. Disagree. Not approve family background value situation. Ini dia. Kalian memutuskan. Sesuatu yang perlu kalian lepaskan. Ya. Ada kesadaran lagi dalam diri kalian ketika kalian tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa di approve. Apakah ini dari keluarganya. Ya. Atau perbedaan-perbedaan. Ya. Atau hal-hal lain yang membuat sebenarnya dari awal kamu sudah tahu bahwa hubungan ini gak bisa dipertahankan. Maka disini kebijaksanaan dalam diri kamu adalah melepaskan itu dari awal. Gak membuat diri kalian berlarut dalam situasi yang lebih dalam lagi. Nanti takutnya terlanjur sayang, takutnya terlanjur obsesi, posesif. Akhirnya gak bisa melepas. Jadi ada sesuatu yang kalian lepaskan dari awal atau dari sedini mungkin lah seperti itu. Apalagi misalnya ini ketemu orang baru. Tiba-tiba nih orang baru gambarannya kayaknya nih toksik nih. Yaudah lepaskan aja tinggalin. Itu ya. Aku gak melihat ada gambaran yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Bahwa ketemu soulmate gini gitu. Ini lebih kepada tentang tindakan. Jadi mungkin banyak diantara kalian yang akan banyak berfokus pada diri kalian sendiri. Karena disini ada situasi yang memang harus kalian tinggalkan. Seperti itu. Oke family foundation pregnancy home-nya yang bagus satu nih. Ya kabar baik yang akan datang dalam waktu dekat. Mungkin beberapa diantara kalian ada yang membangun keluarga, menikah, merencanakan pernikahan. Atau ada yang mungkin kedatangan anggota keluarga baru dengan kehamilan. Ya ada juga yang mungkin memang tadi karena berumah tangga atau menciptakan rumah baru. Mungkin akan membangun rumah, membeli rumah atau kredit rumah. Atau apapun juga mungkin kalian akan beli hal tersebut. Ya so far disini kalau aku lihat lagi banyak yang nabung. Untuk akhir tahun kebaca terus dari kemarin. Itu dia ya. Bottom of the deck disini ada hope ya. We come true manifestation. Ini kabar baik untuk love life kalian. Kalian masih disuruh memanifestasikan sesuatu yang kalian harapkan. Ya kalau memang menurut kalian mengharapkan dia itu adalah suatu prioritas. Itu suatu harapan lakukan. Ya karena kan semua komitmen, konsekuensi kalian yang pegang masing-masing. Kalau kalian masih ingin terbelit dengan situasi tersebut, monggo lakukan. Ya sampai datang kapoknya atau datang orangnya. Itu aja. Ya karena disini ketika kalian memanifestasikan sesuatu. Ketika kalian punya keyakinan. Maka doa kalian come true ya. Wish come true. Maka harapan-harapan itu akan datang. Tapi ingat. Aku sedikit kasih saran. Ketika kalian melakukan doa. Atau manifestasi. Jangan mengingat kejahatan seseorang tersebut. Maka doakan yang terbaik. Kalau ingin balik lagi padahal sudah tahu pernah dibikin kesal sama dia. Tapi kalian masih mengingat kekesalannya. Biasanya akan gagal dalam memanifestasi sesuatu. Itu dia. Oke ai-ai aku semua. Aku rasa cukup readingannya sampai disini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai-ai.